Sejarah beberapa faktor yang dapat menyebabkan perilaku kekerasan orang tua terhadap anak sambung, psikolog menilai salah satu yang dapat memicu adalah kesehatan mental dari orang tua sambung. Peristiwa tewasnya seorang bocah berusia 6 tahun akibat penganiayaan ibu sambung memunculkan keprihatinan dari berbagai lapisan masyarakat. Psikolog Dwi Surya Purwanti menilai perilaku kekerasan orang tua terhadap anak biasanya ada kaitan erat dengan masalah kondisi kesehatan mental. Menurut Dwi, orang tua yang sudah memutuskan untuk melukai dan menganiaya biasanya sudah mengambil keputusan besar karena sudah tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan berbagai permasalahan yang ada di dalam dirinya. Apalagi jika orang tua tersebut memiliki rewet penyakit mental, serta adanya indikasi menderita baby blue syndrome. Untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam pernikahan yang membawa anak sambung, Dwi mengingatkan untuk menjalin komunikasi yang terbuka, memilih dengan baik kualitas calon pasangan, serta menegaskan komitmen dalam pernikahan. Dwi juga menyarankan calon pasangan yang akan membawa anak sambung secara sukarela melakukan pengetesan kesehatan mental sebagai langkah mengantisipasi potensi gangguan mental yang dapat muncul pasca pernikahan. Biasanya seseorang memutuskan untuk melukai dan menganiaya anak, itu biasanya sudah keputusan besar dia karena dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi ini erat kaitannya, erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan di dalam diri dia. Entahkah dia memang punya riwayat sebelumnya ya, riwayat masalah mental, dan mungkin juga dia memiliki adanya baby blue syndrome, karena melihat si ibu sedang memiliki seorang bayi, ya kan? Nah, jadi di sini juga perlu kita telah ataupun asesmen lebih dalam. Dalam kasus penganingan yang dilakukan IF kepada anak sambungnya, Dwi menilai perlu asesmen yang lebih mendalam untuk mengetahui kondisi psikologis pelaku hingga tega, melakukan kekerasan tersebut hingga menyebabkan korban meninggal dunia.